AYU AYU KEPALA POLISI KEMBRADOR Hati-hati dengan pertukaran wajah AI Hai Hai Bada Kecil Kelinci kecil, ayo bermain di taman Baiklah, aku akan kesana Ibu, Bada Kecil dan aku akan bermain di taman Hati-hati ya Aku di sini Bada Kecil, kok di mana? Aku di sini Hai Kelinci kecil Kakak kau, bukan Bada Kecil Aku Bada Kecil Siapa kau sebenarnya? Aku bisa menjadi siapapun yang aku inginkan Aku bahkan bisa menjadi dirimu Kau rencana Ikutlah denganku Bada Kecil Hai Ibu Kelinci Apa Kelinci kecil ada di rumah? Bukankah saat video kau, kau yang mengajak dia keluar bermain? Aku tidak menelponnya Kepala Polisi Labrador Seseorang dalam panggilan video menyamar sebagai Bada Kecil Dan menipu putriku untuk pergi ke taman Orang jahat pasti sudah membawanya Sepertinya kasus penipuan pertukaran wajah AI lainnya Kelinci kecil dalam bahaya Ayo ke taman Ayo kita berpisah di sini Baik Permisi, lihat kelinci kecil di sekitar sini Terima kasih Oh tidak, ada polisi di sini Aku mau pulang Jangan katakan apapun Kelinci kecil Kelinci kecil Kau di mana? Kau tidak bisa melihatku Kau tidak bisa melihatku Telinga kelinci Berhenti Hei Kelinci kecil Kepala Polisi Labrador Ibu sangat khawatir Aku hampir saja berhasil Berhenti di sana Kau tidak akan bisa menangkap Toker Ento Hai Hai Kau tidak bisa menangkap Toker Ento Itu memasak Kau tidak bisa menangkap Toker Ento Kemana dia pergi? Ke supermarket Ayo ke sana Bagaimana kita penemukannya? Dobby, jaga pintunya. Papion, gunakan peralatanmu untuk menemukannya. Mengerti. Saatnya menggunakan penemuan baruku. Maka terbang supaya. Semua dalam positif. Bagus sekali. Sekarang kita tunggu entel muncul. Tidak, mata terbang. Aku harus sembunyi. Yang lainnya. Sangat mengagetkan. Ketemu, Kap. Berhenti di sana. Kenapa ada dua Dobby? Perbesar layak. Tidak. Yang ini Dobby palsu. Ini entel yang menyamar sebagai Dobby dengan pertukaran wajah EA. Ayo. Berhenti. Kemana dia? Lihat aku. Aku tidak bisa lihat apapun. Kau tidak bisa lari. Menyamar jadi diriku. Kau ikut dengan kami. Misi gagal. Polisi lebih pintar dari yang kukira. Sekarang terangmu. Terangmu. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, di panggilan video, orang jahat bisa menggunakan AI untuk menipumu dengan membuat wajah teman dan anggota keluargamu. Ada baiknya jika kita memiliki kode rahasia dengan keluarga dan teman agar kita bisa saling mengenali. Harap berhati-hati dengan panggilanmu ya. Waspadalah terhadap orang asing. Ayah, aku harus ke kamar kecil. Oh, itu dia. Tetap di sini sampai kami kembali, oke? Oke. Hai, nak. Apakah kau mau permen? Wow, tapi... Ayolah, ini untukmu. Baiklah. Enak sekali. Kau bisa makan lebih banyak lagi di toko permenku. Ikutlah denganku. Tapi aku harus menunggu ayah dan adik laki-lakiku. Tokonya tidak jauh dari sini. Tidak butuh waktu lama. Baiklah, kalau begitu aku akan membelikan mereka permen. Kemana kakak pergi? Anak perempuanku. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, putriku hilang. Lalu bantu. Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Saat aku sedang membawa putraku ke kabar mandi, putriku hilang. Ayo semuanya berpencet. Pengerti. Ini bungkus permen. Ini jejak kaki kakak perempuan peledai. Dia pergi ke sana. Sepertinya ada yang memikatnya dengan permen. Ayo kita cari tahu. Permainnya kelihatannya enak sekali. Ada permen yang lebih enak lagi di dalam sana. Sungguh luar biasa. Di sini kelap sekali, aku takut. Oh iya? Ya, kau tidak bisa lari. Kau orang jahat. Hei! Selamat datang. Polisi! Diam! Wow, lihat permen itu. Selamat datang. Kau mau permen apa? Kami memiliki permen buang. Permen susu, coklat, lollipop, Permen karet dan permen yang mengubah warna lidahmu. Maaf, kami di sini untuk mencari kakak peledai. Oh, aku belum melihatnya di sekitar sini. Kau belum melihatnya? Benar. Itu jepit rambut kakak perempuan peledai. Dia sudah berpohong. Semuanya, lihat sekeliling. Hati-hati. Oh tidak, apa mereka menemukan sesuatu? Ini adalah permen kapas terpopuler kami. Rasanya enak sekali. Pasti ada sesuatu di baliknya. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Aku suka permen kapas. Suara apa itu? Tidak, tidak ada apapun di balik pintu itu. Ketemu. Ada pintu rahasia di sini. Kepala polisi Labrador. Kakak peledai. Kalian menemukannya. Berhenti di sana. Kau tidak akan pernah bisa menangkap, Dr. Entel. Ternyata kau lagi, Entel. Tidak. Coba ini. Hati-hati. Awas. Kepala polisi Labrador. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tidak penulis berapa keras kau mencoba. Papiut. Dobi. Bertukar tembak. Baik. Apa? Tidak. Oh, misi gagal. Aku tidak akan pernah pergi dengan orang asing lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, beberapa orang asing bisa jadi orang jahat. Jadi jangan percaya apa yang mereka katakan padamu. Jangan memakan makanan apapun yang mereka berikan padamu. Dan jangan pula pergi bersama dengan mereka. Kamanan Kereta Api Ayo, Bu. Ayo, berangkat. Kereta akan segera berangkat. Semua penumpang dipersilakan untuk naik. Dobi, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang. Wow, pintu otomatis. Luar biasa. Dobi, kau baik-baik saja. Aku minta maaf. Sayang, berhenti berlari. Kereta akan berangkat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Wow, indah sekali. Panas sekali. Akan segera tiba di stasiun jantung. Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue. Kue, kue. Mana yang harus kupilih? Ini, ini. Aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil. Kau di mana? Nyonya beruang, ada apa? Kepala polisi, Labrador. Anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tentang nyonya beruang, kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Enak, mencari ibumu. Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Sungguh? Terima kasih, Pak. Hehehe, dia tertipu. Aduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah, baiklah. Aku akan memberikan mustat. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? Tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum lihat. Tidak. 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 Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya. Bagus. Di mana dia? Dia baru saja turun. Oh, tidak. Dia ada di stasiun rainforest. Kita harus naik kereta kembali. Apa? Aku mau lagi. Aku masih lapar. Eh, kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku, aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu. Jangan pernah memikirkannya. Lepaskan dia. Tidak, polisi. Ibu. Saya, ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti. Oh, tidak. Oh, di sana. Jangan dong, Ros. Jangan dong, Ros. Kenapa ini? Aduh. Aduh. Halo, kepala polisi yang beradun. Tolong beri kami jalan. Berhenti. Oh, tidak. Berhenti. Kenapa mereka tidak berhenti mengejariku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan. Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku. Hampir saja. Itu sangat menakutkan. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta, ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik, ya. Siapa yang mengikutiku? Hei, berhenti! Oh, tidak. Black Mamba berhasil lolos lagi. Kita harus menangkapnya sebelum dia menyakiti anak-anak yang lain. Akhirnya berhasil lolos dari polisi. Daaah! Ah, anak itu sendirian. Ini kesempatanku untuk membawanya. Ini anak sekali. Suara apa itu? Siapa itu? Tuhan berang-berang, ada sesuatu yang aneh ditumpukan tali itu. Biar ku lihat. Nah, ini hanya tali biasa. Lihat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemana perginya tali itu? Aku akan menangkapmu. Suara aneh lagi. Siapa yang mengikutiku? Ayah, bisa kau mengajar di kolompat tali? Oh, baiklah. Ayah, luar biasa! Ups, talinya terlalu licin. Nah, mari kita pergi bermain sepaknya. Aku akan menangkapmu kali ini. Kepala-kepala celapnya, guys! Aku polisi! Tolong ada yang mengikutiku. Apa? Jangan takut, kelinci kecil. Kami akan menjagamu. Ayo, kita periksa. Di sini tidak ada. Ini adalah jejak ular. Apa ini? Ini adalah sisik Black Mamba. Ternyata Mamba hitam yang mengikuti kelinci kecil. Itu dia lagi. Kali ini ditindakan lolos. Itu dia. Kelinci kecil, kami sudah melihat sekeliling. Tidak ada yang mengikutimu. Jangan khawatir. Pulanglah ke rumah. Polisi tidak bisa menemukanku. Aku akan menangkapmu, nak. Ini jalan pulang yang lebih cepat. Tempat yang sempurna untuk menangkap anak itu. Jangan lari, kelinci kecil. Kau tidak bisa lari. Aku tidak berencana untuk kabur. Polisi. Kami sudah tahu siasatmu. Ini disebut memikat ular. Sudah ada kacamplotnya di tubuhmu. Kau tidak bisa lari. Kejauh dia. Kau di sini. Catnya berhenti di sini. Kenapa ada cahaya di sini? Lihat, itu Black Mamba. Mereka menemukanku. Nah, tidak ada yang bisa lari dariku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, pergi keluar sendirian bisa berbahaya. Jika kau melihat seseorang mengikutimu, jangan panik. Tetaplah tenang dan segera lari ke tempat yang ramai dan minta bantuan. Ingat itu baik-baik, ya. Ayam Kecil Yang Hilang Aku sudah tidak tahan lagi. Kakak, aku ingin es krim. Tunggu sebentar. Baiklah. Es krim, es krim. Aku akan makan es krim. Hei, teman kecil. Aku tahu toko es krim yang sangat enak. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak akan pergi denganmu. Ayolah, aku adalah teman orang tuamu. Apa kau tidak ingat saat aku menggendongmu saat kau masih bayi? Ayo cepat. Atau es krimnya akan segera kehabisan. Sekarang, ayo kita beli es krim. Adikku! Bagaimana dia? Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador. Adikku menghilang. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, na. Kami akan segera datang. Kepala Polisi Labrador. Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar, adikku sudah menghilang. Tolong temukan adikku. Jangan khawatir, na. Tidak ada kasus yang tidak bisa kami selesaikan. Ayam kecil! Itu adalah mainan adikku. Kalau begitu, dia pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Pria itu terlihat mencurigakan. Dia terus melihat sekeliling. Dia pasti menyembunyikan ayam kecil di satu tempat. Berhenti di sana! Apa? Itu bukan ayam kecil. Apa yang kau bicarakan? Lihat, ini punuku. Kau bisa bicara baik-baik. Kenapa kau menarik pakaianku? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Unta, apakah kau lihat anak ayam kecil yang berwajah tembem dan bertopi kotak-kotak? Iya. Aku melihatnya. Dia bersama rubah merah. Dia pergi ke dalam hutan. Ini tidak baik. Rubah merah mungkin penculik. Kita harus menemukannya. Di sini ada tiga jalan. Menurutmu, jalan mana yang benar? Semua jalannya berlumpur. Mereka pasti meninggalkan jejak kaki. Ayo cari jejak kaki mereka. Ketemu. Ini jejak kaki rubah merah dan anak ayam kecil. Mereka pasti lewat sini. Ayo. Kita pergi terlalu jauh menuju toko. Aku tidak mau makan es krim lagi. Aku mau pulang saja. Pulang? Kau tidak bisa pulang. Tolong aku. Berhenti. Kepala polisi labrador? Tidak ada yang bisa kabur dariku. Bawa dia ke kantor polisi. Obrolan keselamatan kepala polisi labrador. Anak-anak, ketika kau pergi keluar, jangan berkeliaran sendirian atau menerima barang dari orang asing. Jika mereka mengatakan akan membawamu pulang, kau harus bilang tidak. Dan jika mereka mengancam, jangan pernah ragu untuk berteriak dan meminta bantuan orang lain di sekitarmu. Ingat tips ini ya. Anak Pausu Kelihatannya sangat lezat. Hei, enak. Kau baik-baik saja. Hati-hati kalau berjalan. Polisi. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Oh tidak. Rubah kecil anakku. Ibu mencarimu. Kenapa kau di sini sendirian? Terima kasih, Pak Polisi. Sampai jumpa. Mereka bertingkah aneh. Aku jadi curiga. Mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi. Ayo, ikuti mereka. Awas! Oh iya, kalian tahu apa? Oh baiklah, tunggu sebentar ya. Mereka pergi. Oh tidak, kemana mereka? Ayo kita ke arah sana. Hei, kita hampir tertangkap polisi. Berhentilah mengomel. Kita harus mencari anak untuk diculik hari ini. Tolong dua donat. Maaf ya, baru saja terjual habis. Ibu, ibu, aku mau donat. Kesempatanku. Lihat aku. Rasanya enak sekali. Ini mana donatku? Aku mendapatkannya. Sekarang saya bergerak. Ayo. Ibu, aku mau donat. Wow, enak sekali. Wow, enak sekali. Sayang, berikan satu untuk kelinci kecil. Ini untukmu. Wow, terima kasih. Terima kasih banyak. Rubah kecil kau manis sekali. Ah, topiku. Ah, telingamu sangat besar. Oh, dan kau memakai sepatu besar. Oh tidak, dia mencerigai kita. Sayang, kenapa kau dan kelinci kecil tidak bermain dengan mobil ini? Kelinci kecil, ayo bermain bersama. Oke. Di mana tombolnya? Ini dia. Hati-hati, jangan jauh-jauh. Oh, nona kelinci? Gaunmu sangat indah. Terima kasih. Sepatumu juga cantik. Ayo kita berbelanja. Oh, di mana mereka? Kelinci kecil? Rubah kecil. Kau di mana? Kelinci kecil? Kau di mana? Sampai jumpa. Kelinci kecil? Kau di mana? Nona kelinci, apa yang terjadi? Kepala polisi Labrador, anakku hilang. Tolong bantu aku menemukannya. Di mana kau terakhir melihatnya? Di depan toko donat. Dia pergi dengan Rubah kecil bermain mobil-mobilan dan aku sedang mengobrol dengan Nona Rubah. Di mana Nona Rubah? Nona Rubah juga hilang. Ah, mungkinkah itu ibu dan anak Rubah aneh yang kita temui? Oh, tidak. Aku rasa mereka menculik kelinci kecil. Ini jejakban mobil mainan. Ayo kita ikuti. Rubah kecil. Di mana kita sekarang? Aku mau pulang. Tidak ada orang di sini. Kau tidak bisa kembali. Rubah kecil. Aku bukan Rubah kecil. Aku Tuan Fox. Kau menyamar jadi anak laki-laki. Pergi. Aduh. Coba-cepat. Aku juga menyamar. Berhenti. Jangan ganggu dia. Tidak, polisi. Lari, lari. Tolong aku. Jangan khawatir. Kau aman sekarang. Sayang. Sayang. Ibu. Hei, berhenti. Cepatlah. Sampai jumpa lagi. Oh, tidak. Hei. Kau tidak akan bisa kabur. Buat mereka keluar dari jalur. Belok kanan. Sebaiknya kau berhenti. Mereka akan menangkap kita. Aku yang menyetir. Aku yang menyetir. Dengar kau. Lewat sini. Aku yang menyetir. Oh, tidak. Lihat aku. What's up? Tolong. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kalian harus berhati-hati terhadap orang asing. Meskipun masih kecil, kalian harus selalu berhati-hati dengan orang yang kalian temui. Jangan pernah mengambil apapun yang mereka berikan. Dan jangan pernah pergi bersama mereka. Karena bisa jadi mereka bersama penculik lainnya. Ingat itu baik-baik, ya. Jangan percaya orang asing. Aduh, aduh. Apa kau baik-baik saja, Bu? Kakiku, kakiku sakit. Aduh. Bisakah kau membantuku pergi ke rumah sakit? Maafkan aku. Orang tuaku bilang tidak boleh pergi dengan orang asing. Tolong bantu aku. Tolong. Aku akan minta orang dewasa membantumu. Anak itu cukup pintar. Aku akan cari anak lain. Aduh, aduh. Aduh, aduh sakiku. Ibu Rakun, kau baik-baik saja. Bisakah kau membantuku pergi ke rumah sakit? Tentu saja. Kau baik sekali. Ayo kita pergi. Oh, tidak. Aku harus menelpon kepala polisi Labrador. Hai. Aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador. Aku melihat kucing kecil pergi dengan orang asing. Tolong datang secepatnya. Jangan khawatir. Kami akan segera ke sana. Apa kau tahu dia pergi ke mana? Ke sana. Ayo. Baiklah, ayo. Berhenti. Cepat. Berhenti sekarang. Jangan bergerak. Ada apa denganmu, petugas polisi? Kami akan mencari toilet. Apa? Toilet? Bawa apa ini? Aku tahu. Aku bawa... Pusing. Selain itu, ada hal lain. Kuih? Itu kuih kucing kecil. Jika kita mengikuti jejak ini, kita akan menemukannya. Ayo. Oh, lewat sini. Kita hampir sampai. Ibu Rakun, apa kita lewat jalan yang benar? Tentu. Ikuti saja aku. Aku tidak mau pergi lagi. Kau tidak ingin pergi? Kau bilang kau akan membantuku. Kau bukan seorang wanita. Tentu saja bukan. Pick up. Polisi. Kau tidak apa-apa? Berhenti di sini, tuh. Berhenti. Kau tidak akan bisa menangkapku. Sampai jumpa. Yahoo! Hai, halo. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika orang dewasa dalam kesulitan, mereka tidak meminta bantuan dari anak-anak yang lebih lemah dari diri mereka. Jadi, jika ada orang dewasa meminta bantuanmu, pastikan kau beritahu orang tuamu ataupun petugas polisi. Polisi mengejar serigala jahat besar. Ayo, pergi. Kakak, ini sangat berkabut. Aku rasa kita harus pulang. Tidak, aku harus terus berkendara. Kakak, tunggu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang kulakukan. Aku suka hari berkabut. Maafkan aku. Maafkan aku. Itu serigala. Hei, berhenti di sana. Tidak ada yang berkabut. Kakak, kakak. Kakak, kakak. Seseorang, tolong. Monyet kecil, apa yang terjadi? Kepala punggila, brother. Seseorang menculik kakakku. Hah? Mereka ke arah mana? Ke arah sana. Kau jangan khawatir. Ayo, kita ke sana. Jalannya terbelah di sini. Kakak, kau di mana? Awas! Berhenti! Apa itu tadi? Dan apa itu? Dan apa itu? Dan apa itu? Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat dengan baik di hari-hari berkabut. Aku tidak bisa melihat dengan baik. Aku melihat serigala mengendalai sepeda dengan seorang anak di belakangnya. Dan terlihat sangat berbahaya. Seharusnya kita tidak keluar di hari seperti ini. Benar. Kita seharusnya tidak keluar. Tunggu. Kalian bilang melihat serigala? Iya, di sana. Ayo ke sana. Ayo pergi, serigala besar. Ayo pergi, serigala besar. Diam! Polisi tidak boleh mendengarmu. Hei, serigala! Berhenti! Oh tidak! Polisi! Tolong! Berhenti! Hei! 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 Oh tidak, berhenti! Serigala! Hahaha, ini jalan menurun! Berhenti! Ada tembing di depan! Lihatlah ke depan! Hah, kau bohong! Hah? 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 Oh! 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 Hei, Serigala! Tidak ada yang bisa kabur dariku! Tolong! Tolong! Seseorang tolong aku! Aku benci hari berkabut! Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, sulit untuk melihatmu pada hari-hari berkabut. Itu berarti kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dengan mudah. Selain itu, pada hari berkabut tetaplah berada di dalam rumah. Karena itu demi keselamatan dan kesehatan kalian. Ingat ini baik-baik ya! Jangan buka pintu untuk orang asing! Hei, berhenti Serigala! Oh tidak! Hei, berhenti Serigala! Hei, berhenti Serigala! Hei, berhenti Serigala! Hei, berhenti Serigala! Paul! Terima kasih! Kemana dia pergi? Hampir saja. Aku harus mencari tempat untuk bersembunyi! Aduh! Ibu akan segera kembali. Baik. Dan ingat, jangan membuka pintu untuk orang asing. Jangan khawatir, tidak akan. Sampai jumpa, Wu. Sampai jumpa. Bagus. Kelinci kecil sendirian di rumah. Ini kesempatanku. Siapa itu? Halo, anak kecil. Aku adalah kurir. Aku punya paket untukmu. Paket? Tolong buka pintunya dan tanda tangan di sini. Tolong tinggalkan di pintu. Ayo, lihat ini. Ada banyak makanan ringan yang enak. Coklat, lollipop, jeli, dan keripik. Mereka terlihat sangat enak. Oh ya, ibumu telah membelikan semua ini untukmu. Sekarang tolong buka pintunya. Ingat ya, jangan membuka pintu untuk orang asing. Benar, seharusnya aku tidak membuka pintunya. Aku harus berjumpa sampai ibu kembali. Dia tidak tertipu. Coba aku pikir. Ah, itu dia. Siapa itu? Ini ibu. Buka pintunya. Ibu? Tapi suara ibu terdengar sedikit aneh. Oh, itu karena. Ibu masuk angin. Sekarang tolong buka pintunya. Tidak. Ayo masuk, bu. Aku akan mengambilkan air untukmu. Ini dia. Kau bukan ibu. Tentu saja bukan. Kau tidak punya tempat untuk lari. Benar-benar serigala yang licik. Di mana dia bersembunyi sekarang? Ini pakaian serigala. Dia pasti ada di sekitar sini. Dia selalu menyamar sebagai orang lain untuk membuat anak-anak membuka pintu. Hai, ini kepala polisi Labrador. Pernahkah kau melihat orang ini di sekitar sini? Ayo kita pergi ke rumah kelinci dan bertanya. Mereka datang. Aku harus berubah. Halo, ada orang di dalam? Ada yang bisa kubantu? Ibu kelinci, apakah kau melihat orang ini di sekitar sini? Oh, tidak. Aku belum. Aku tidak enak badan hari ini. Jadi aku tinggal di rumah sepanjang hari. Ibu kelinci, kenapa kakimu berwarna abu-abu? Ini, mode terbaru. Dan bagaimana dengan wajahmu? Itu juga abu-abu? Oh, sepertinya ada abu di wajahku saat membersihkan. Berikan cerobong asap. Permisi, aku harus istirahat sekarang. Tunggu. Kau bukan ibu kelinci. Kau serigala. Sampai jumpa. Berhenti di sana. Kepala polis telah beradar. Berhenti di sana. Lihat sini. Aduh. Sekarang, lihat ini. Sampai jumpa. Kau tidak akan pernah menangkapku. Kau tidak akan bisa kabur. Tidak ada yang bisa kabur dari kami. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika kau sendirian di rumah, jangan pernah membuka pintu untuk siapapun kecuali orang tuamu. Orang jahat mungkin menggunakan cara licik untuk menipumu agar membuka pintu. Jadi jangan tertipu oleh mereka. Segera hubungi orang tuamu jika ada orang asing di depan pintumu. Ingat apa yang telah kita pelajari hari ini. Wuff!